Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut Ramalan Jayabaya, yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti bala dewa, dan bersenjata Trisula Weda, baik 159. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya, atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti bala dewa. Paras Satrio seperti Batara Kresna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti bala dewa. Bersenjata Trisula Weda Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu amal dan iman, bumi, langit, dan isinya kiri, kanan, tengah, benar, jejek, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini, sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Sakti Mandraguna Tanpa Aji-Aji, Bait 162 Analisis Satrio Piningit Sakti Mandraguna Tanpa Azimat Apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek buyut dan canggah seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa. Mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman, Bait 167. Seperti disebutkan sebelumnya ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Satrio Piningit tidak akan tertipu. Tetapi mungkin dalam hal menjaga Piningitnya, ia pura-pura tertipu. Bijak, cermat, dan sakti. Sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahirnya Satrio Piningit dari sisi perbintangan. Sang Satrio memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai, jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan namanya Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Piningit. Sebab itu carilah Satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam membawa maut, atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan, baik 168. Secara lahirnya pastilah Satrio memiliki sebab, sehingga ada akibat serta memiliki saudara dan orang tua. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik atau bukan. Dengan kata lain Satrio Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut, atau utang nyawa, yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Satrio itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista, baik 169. Senang menggoda bisa diartikan genit, atau suka bercanda. Sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang, baik 170. Dengan kemampuannya segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas, atau tersamar, atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus, atau diselewenkan, atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya, hanya Satrio Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Terima kasih telah menonton!